Enak, kadang enak, kadang enak, kadang pahit, kadang enak Iya, ini tuh hidup Ini daun bawangnya Eh, belum bombay Hai guys, welcome back to my channel Jadi video kali ini aku mau membandingkan Makanan mahal dan juga murah lagi Yaitu makanannya kali ini adalah Wokster Jadi aku udah beli 2 lobser kali ini Lobser yang mahal dan lobser yang murah Tapi yang murahnya juga gak ada yang murah-murah banget gitu loh Karena kan lobser yang mahal ya Kayak salah satu seafood termahal Dan lobser yang mahal ini tuh aku sebenernya pesen 2 atau 3 bulan yang lalu gitu Cuman stoknya tuh kosong Gara-gara lagi PPKM gitu kan Gak bisa makan disana Dan pas udah bisa makan disana Akhirnya dikabarin sama orangnya kemarin Dan aku langsung pesen hari ini Dan ini salah satu restoran yang kalau misalnya minta dikabarin Dia yang kabarin beneran gitu Kan kadang-kadang ada yang kayak Nanti kabarin ya Tapi gak dikabarin walaupun udah ready Ya kan? Oke guys Jadi sebelum like-nya videonya Jangan lupa tolong tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini Karena hasil itu gratis Dan langsung aja kita makan lobsernya Oke guys Jadi ini dia lobsernya Coba kalian tebak Yang murah, yang mana Yang mahal, yang mana Dan yang bener adalah Yang mahal itu Taraaa Ini agak-agak sepi Gak ada hiasannya gitu ya Padahal kalau misalnya restoran-restoran mahal tuh Kayak terkenal sama hiasannya gitu Walaupun di take away Ada kok beberapa yang kayak Pampilannya bagus ya Tapi ini jujur kayak aku ya Perampilannya sih B aja banget Mending gak usah dikupasin sih Mbaknya juga gak nanya aku mau dikupasin atau enggak Padahal kalau misalnya dietanya aku pasti gak mau dikupasin ya Karena lebih seru makan aja Oke Terus ini kita dapet 4 saus Yang warna hijau Merah Mayu kayaknya ya Sama yang warna coklat muda Baunya sih Kalau ininya kayak biasa aja sih Aku agak-agak sedih sih guys Soalnya sih tuh harganya ya Rp 1.020.000 Itu harganya Rp 1.931.000 Udah sama ongkir Tapi harga makanannya toh Itu Rp 1.835.000 Sedangkan yang ini tuh harganya Rp 149.000 Jadi ini gak yang murah-murah banget Sebenernya lo besar ada sih Rp 70.000 Tapi kayak kalau misalnya dibandingin yang harganya segitu Agak kurang adil ya Jadi aku beli Rp 150.000 Oke guys Jadi kita akan makan yang mana dulu ya Aku sih liat bener-bener Minyak tuh makan yang murah dulu ya guys Soalnya lebih menjiurkan gak sih Terus kalau mesti kita makan-makanan mahal dulu baru murah Ntar saat kasihin yang murahnya jadi kayak Yah yang doang Tapi kalau mesti kita makan yang murah dulu baru mahal kan jadi adil Oke guys kita makan dulu Oke guys jadi lobsernya ini aku pesen tuh lobser saus padang Saus seafood favorit aku Ini ada daun bawangnya Eh, bawang bombay Oke guys Mari kita obrol-obrol lobsernya Tuh, liat deh cabai rawitnya bener-bener Bener-bener cabai selera orang Indonesia sih ini Tapi gimana ya bukannya Tuh Lobser tuh yang lembut di kepalanya gak sih Gatau Oh gatau ya Wow ini dagingnya aku gatau lebih banyak yang mana Tapi ini banyak banget sih guys Oh my god Oh my god Ini gede banget guys Oke guys kita co-co sama saus padangnya ya Itadakimasu Amp Hmm Agak aneh sedikit sih Rasanya sih Agak keras sedikit nih Agak sedikit aneh Itu sausnya sih gak kayak Gak terlalu kayak saus padang sih guys Kayak Ini aku ya Hmm Tapi makin-makin enak juga Aku gak pernah makan saus padang kayak gini Cuman ini bukan saus padang yang serenak Tapi oke banget tuh untuk ukuran dagingnya Tuh Dagingnya bener-bener wow Karena ingin bener-bener menggiurkan banget Aku gak ambil nasi sedikit Karena aku belum makan juga ya Terus ini di kepalanya ada kayak telur-telur gitu gak sih Ini apa? Telur ya? Tai Ada kotorannya Kebeda kecara Tapi ini warnanya oran Telur kayaknya Hmm Telur Telur tau Enak Hmm bener Bagian terlembut lobster itu di kepalanya Makanya jangan dibuang kepalanya dong Ini lebih seru sih makannya Jadi kayak kita bisa menemukan hal-hal yang kita inginkan Dan juga kita tidak inginkan Ini sayang banget sih kuahnya kurang kental gitu Jadi pas diangkat dia kayak tumpah lagi Kita makan barang sama nasi ya guys Tuh Hmm Tapi ini tuh masuk kalo ukuran lobster ya Ini tuh masuk ukuran murah sih Karena di restoran seafood biasa aja Aku pernah pesen lobster tuh 700-800 ribu Tapi gak yang enak banget gitu Kayak keras Malah gak enak Lebih enakan ini Hmm Hmm Satu sampai sepuluh Karena aku lumayan pencinta seafood Tapi aku jarang makan lobster sih Ini mungkin 8 Oke sekarang kita cobain lobster yang mahalnya mint ampun Yang udah dikopain sama restorannya Oke guys jadi ini dia lobster yang mahal Jujur aku agak kecewa dikit Karena ini gak sesuai sama ekspetasi aku Jadi itu aku tuh pesen ini Karena aku nonton salah satu youtuber Jadi yang makan lobster Terus atasnya ada kayak mozzarella cheese gitu Kayak di burn Paket torch gitu kan Terus kayak Wow Lobsernya di belah dua Aku gak tau sih Ini kayak misko atau gimana Tapi Enggak sudi Karena ini mau hawa nge Guna bapak kita cobain aja Siapa tuh se worth it itu Oke terus kita dapet 4 saus Aku mau cobain sausnya dulu kayaknya Sebenernya aku udah cobain juga Aku gak tau nih ya Kayak Krim-krim Bawang Kayak tau masih rasa sour and cream Tapi gak ada asinnya Kayak agak hambar gitu Terus kalo yang ini Ini sih kayak Jadi awal Ini rasanya lumayan adek sih Jadi awalnya tuh kayak lagi makan Ini aku gak bakal menjen tempatnya Jadi gak apa-apa kali ya Jadi awalnya tuh kayak lagi makan kotoran udang Atau kotoran lobster Terus akhirnya kayak ada rasa jepang-jepang gitu Soalnya tuh ada restoran jepang Oke guys Kayak gitu rasanya Tapi enak Tapi awalnya kayak agak-agak makan kotoran udang gitu loh Aduh Kayak agak pahit-pahit gitu Tapi akhirnya tuh Terasa kayak Wih enak nih Enggak tuh ini enak banget Eh kok bisa ya makanan Depannya gak enak Akhirnya enak Oke guys Yang ini kayak sambal-sambal gitu Tapi aku yakin ini bukan sambal jepang sih Karena ini rasanya jepang Hmm Ini kayak bumbu spaghetti gitu Kayak Rasanya ya Tapi bukan bumbu spaghetti Kayak ada paprika Daun bawang terus kayak asam-asam gitu Yang ini nih Ini kayak lumut Serius ini kayak lumut banget Selumut itu tuh Lumut banget Ini tuh yang kuning-kuningnya ya Ternyata minyak Oh ini cuma minyak sama daun guys Yang paling nyenang Yang rasa kotoran udang Serius sebenarnya rasanya kayak kotoran udang Tapi akhirnya tuh enak coba Kalau misalnya ada yang tau ini apa Komen Karena Akhirnya tuh kayak rasa Saos-saos Jepang Cuma aku gak tau apa Ini guys Sekarang The moment of truth Mari kita coba Loh besar 1,8 juta Dan ini beratnya 400 gram gitu Terus banyak kayak bilang 400 gram nih Lobsernya beratnya Terus aku langsung kayak ngedown gitu Hah? Kecil dong mbak Soalnya aku tuh makan udang aja ya Aku misalnya lagi laper Bisa 1 kg Sendiri Terus kayak 400 gram Tapi emang iya sih gak banyak Tapi aku gak tau kalau misalnya 400 gram itu Cuma dagingnya doang Aku pikir tuh sama Lobser-lobser Aku lagi ngomongin lobsernya tuh Sekecil apa? 400 gram Oke guys Mari kita makan Aku dingin lo nih pake sauce yang mana Ini-ini aja Ini-ini aja Closernya agak merah-merah gitu ya Loh berini Loh berini Rasanya tuh gak ada angusnya sama sekali Pokoknya ini kan agak amis ya Yang murah tadi agak amis Tapi ini lebih alat Gara-gara ini kira liya Gara-gara digoreng dagingnya gitu aja ya Soalnya kalo udang aja ini masak kelamaan Alat Kalo itu kan dimasak bareng sama cangkangnya Jadi mungkin agak empuk Kalo ini agak alat Coba kita cobing tanpa bumbu ya Karena ini kayaknya bukan sekedar digoreng aja Tapi sekedar diapa-apain Karena kayak ada sesuatunya gitu Gak yang polosan doang Emang lobser kayak gini ya merah-merah ya? Enggak Emang gitu ya? Oh emang gitu Ada rasa tapi gak yang kayak Ih begini aja udah enak loh Enggak yang kayak gitu Tapi ada rasa Jujurn saos yang lain kayak Coba aku coba deh Siapa tau kalo dicambur dari enak Yang ini kayak seledri Blender Ditaruhin olive oil gitu Gak sih Aku ngertanya ini daun apa Tapi kok pengen nih daun sama olive oil? Kayaknya Tapi ini dagingnya terasa lebih fresh gitu loh Bener-bener fresh terus gak amis sama sekali Ya bedanya jauh-jauh bener ya Gak pengen aja Ini aku yakin bakal ya Abis Tapi yang ini lebih lembut loh guys Mungkin ya Yang ini tuh kayak lebih ngejual suasana gitu deh Soalnya kan kotel bintang 5 Kayak fine dining, fine dining itu Sil kita coba pake ini ya Hmm Kayaknya ini enak juga sih Wah udah habis guys Udah habis guys Amp Untuk makanan kali ini Aku akan memilih yang ini sih guys Karena dagingnya Yang ini emang lebih fresh Tapi gak se Kalo misalnya kalian makan yang ini doang kayak Oke Tapi kalo misalnya kalian makan yang ini baru kayak berasa Wah gila ini fresh banget ya Terus untuk salasnya Jujur gak ada yang cocok di lidah aku guys Yang paling cocok ini doang Tapi Ada anehnya Amp Enak Kadang enak kadang gak enak Kadang pahit kadang enak Yang ini sih yang paling enak Jadi Mungkin ini lebih enak kalo punya makannya disana Kalo dibawa delivery mungkin agak-agak Beberknya ini sih Ini laut itu Langsung dari laut Ini Iya Ini tuh hidup Ini katanya Langsung dari laut Ini ternak Terus bedanya Iya Jadi di atap baku ini yang pake Iya pake banget Ini makanan Oh makanya ini yang lebih mahal ya Iya Oke sih Tapi mungkin kalo misalnya aku ke restoran Aku bakal pesen yang kayak Keju-keju itu loh Tapi aku gak tau sih guys Aku agak-agak gak ikhlas kalo Makanan 1, lebih Oke guys Jadi itu dia video dari aku Aku seneng banget sih bisa nyobain Kedua makanan ini Karena Satu Aku belum pernah coba ini Lobster Rp 1,5 juta Dan aku juga Seneng bisa menemukan Lobster Rp 1,5 juta yang enak Karena aku terakhir banget tuh Rp 800.000 Dan gak enak Oke Jadi segitu dulu Video dari aku Coba kalo misalnya kalian Pernah makan lobster yang enak Coba kalian komen Lobster gimana yang paling enak Menurut kalian Dan Semoga kalian suka sama video kali ini Kalo misalnya kalian suka Jangan lupa di like Comment, share, dan subscribe Share ini Tanpa seperti gratis And see you on the next video Bye-bye